Halo guys, untuk video kali ini saya akan coba bahas cara pasang rune di Summoners War Chronicle Teman-teman yang memang sudah terbiasa main Summoners War Sky Arena Biasanya mungkin tidak akan kesulitan dengan cara pasang rune monster-monster disini ya Tapi teman-teman yang mungkin mana tau di Summoners War Sky Arena pun kesulitan Mungkin disini juga sama, bakal kesulitan juga Jadi video ini sangat bermanfaat untuk sebagian orang Oke, ini jelas ya Nah oke, ini disini pasang rune, bagian rune Disini kelihatan monster-monster pilihan kita yang sudah level tinggi akan kelihatan disini Status rune-nya bisa diperhatikan ini dia Kalau Naomi, umumnya di guide-guide pemula di awal-awal monster-monster pilihannya biasanya attack-attack ya Urusannya dengan attack-damage ya, damage-attack itu biasanya Maka jelas rune-nya adalah di slot kedua ini ya Ini, nah ini Nyerong kesana Di rack rune dalam kurung dua Artinya itu slot kedua, pasti bisa persen-persen Nah HP persen, defense persen, atau attack persen ya Karena Naomi itu urusannya damage, maka ambil attack persen Slot kedua Kalau slot pertama adalah selalu nilai tetap ya, attack polos Tetap itu, nggak bisa berubah Slot satu yang kita hargai ini yang sub di bawahnya aja Kalau di atas tetap attack polos ya Slot kedua ya, attack persen Selain attack persen, attack polos HP persen, HP polos, defense persen, defense polos Ada juga speed Oke, nanti kita bagikan bahan speednya ada nanti disini Slot ketiga ini selalu defense polos Yang kita hargai ini slot biasa di bawah ini yang kita incer ya Penting banget Slot keempat ini bisa attack persen, attack polos HP, defense termasuk persen polos sama Ada ketiga damage disini Juga ada ketiga rate-nya Yang mana yang bisa lihat saya muncul ada ya Ketiga rate kayaknya nggak ada ya Atau udah gue jual, lupa deh Bisa ada ketiga rate juga Slot kelima, ini selalu HP polosan Kita hargai sub di bawahnya penting Slot ke enam, nah ini dia Slot ke enam ini bisa akurasi, bisa resist Bisa attack, defense, attack polos, defense polos Persen juga ada, HP polosan gitu ya Tapi biasanya kebanyakan sih attack persen ya Nah untuk ya teman-teman yang slot kedua Dan slot enam, ataupun slot empat Mana tahu kedapatan yang nilainya polos Misalnya contoh disini attack persen Tapi mana tahu dapatnya malah attack polos ya Sebenarnya kalau saya kasih tahu Khusus untuk Summoners War Chronicle Ternyata Komtuas agak bersahabat sedikit Ini tidak terlalu menyakitkan ya Tidak terlalu menyakitkan Saya sudah buktikan disini Attack polosan, kalau saya ganti dengan antara dua ini Satu attack polos, satu attack persen Ternyata attacknya itu selisih Tidak beda terlalu jauh Tidak separah di Sky Arena Yang jauh banget Kalau Sky Arena polos-polos kayak gini Tidak ada harga dirinya Tidak bisa dipakai Karena terlalu kecil nilainya Tapi kalau di Chronicle ternyata enak Agak gede dia nilainya Jadi mau pakai yang mana aja pun tidak ada masalah Perhatikan disini 40 persen 40,4 persen ya Berbeda dengan yang disono Ini yang 409 Tapi bedanya disini ada 5 persen Mungkin bisa diabaikan sedikit 5 persen Attack kita ini Total 2878 Kalau kita ganti 2898 Beda 20 poin Mungkin bisa jadi karena disini ada attack persennya Kalau ini seandainya tidak ada attack persennya Saya bisa bilang ini tidak terlalu beda Biasanya yang polosan kayak gini lebih kalah ya Nilai attack polos kini ya Kalah sedikit Tidak beda jauh juga Seharusnya kalah sedikit Bukan malah lebih gede Makin gede ini gara-gara ada attack persennya Nah setelah attack polos ini Maka perhatikanlah di bawah Usahakan ada kritika rate-nya Oke Usahakan ada kritika rate-nya Karena kenapa? Kalau untuk sebagai damage attacker Kita butuh ini Ini Critical damage ini lah Ini ini Critical damage ini lah yang membuat damage kita Itu skill ataupun tonjokan biasa itu Damagenya makin besar Berlipat ganda Tapi untuk memunculkan kritika damage ini Harus ada kritika rate-nya Ya Harus ada kritika rate-nya Baru bisa ada muncul itu Kalau ini contoh Misalnya contoh battle Nah Nah Damage kuning-kuning itu kritikalnya namanya Damage kuning-kuning ini Ini kritikal namanya Oke Jadi seberapa besar kelipatan damage itu Harus ada besaran kritika damage Seberapa sering muncul adalah kritika rate-nya Ya Ini memang terlalu dasar Terlalu basic Tapi ada saja Pemula-pemula yang tidak paham Apalagi yang tidak pernah Main sumanus war Jelas? Nah ini paling umum Slot kedua Yang saya sebut Dua Ya Kritika rate Eh Attack persen Ya Slot keempatnya kritika damage Slot keenamnya Attack persen Kalau untuk teman-teman yang kesulitan Dapat kritika rate ini Ya Gara-gara pakai kritika damage Kritika ratenya cuma 30% 40% Maka sebaiknya slot keempat ini Gantilah dengan kritika rate Jangan pakai kritika damage Ya Karena kenapa? Percuma kritika damage gede-gede Kalau kritika ratenya kecil Karena tidak bisa memunculkan kritika damage itu sendiri gitu loh Di game ini Sangat bersahabat dengan rune Pokoknya Kritika damage Gak ada Kritika rate di slot keempat Oke Gak masalah Ya Gak masalah Ini untuk yang attack persen Kalau untuk damage-damage dari tipe HP Maka bisa pasang HP persen Kritika damage HP persen Kritika rate saya disini 45% Kurang banget Seharusnya disini Mau saya pasang ketika rate Sayang sekali ketika rate-nya pun tidak ada disini Ya Ketika rate slot keempatnya pun tidak ada Dan saya tidak jadi masalah Karena Ini bukan Bukan monster utama di tim saat ini Monster utama saya adalah Naomi Helea dan Konamiya yang butuh heal Ini hanya tambahan-tambahan aja Oke Kapan pakai slot kedua speed? Waktu pakai slot kedua speed Kita perlu pikirin monsternya dulu Buku monster Kalau saya ada contoh satu ini Ya Contoh ada satu ini misalnya Awakening Bisa dilihat Info skill Skill 1 Ini biasa Cuman ada slot emission Sword emission itu skill kemana ini? Gak ada Ini skill Nah ini Sword emission Baca Sword emission Mendebas pedang untuk memberi damage Berdasarkan attack speed diri sendiri Ya Berdasarkan attack speed diri sendiri Yang monster-muster ada attack speed diri sendiri Jadi damage Pertimbangan damage-nya itu dari attack speed diri sendiri Itulah pakai slot kedua speed Yang kayak gini-gini Pukulan biasanya yang punya damage gede Punya damage sakit Beda dengan kayak arena Kalau disini Jangan sikit-sikit pakai speed ya Kalau slot kedua speed ini Hanya untuk pukulan biasa Kalau yang skill-skillnya itu Attack percent semua Jadi disini yang populer itu Attack ketika damage attack Dengan asumsi ketikaannya 70 ke atas dari sub Kalau slot kedua speed itu Untuk yang tipe-tipe damage Yang katanya ada attack speed diri sendiri kayak gini Ya slot kedua disini juga Memberi attack speed down Ya Slot ketiga ini Berdasarkan attack speed diri sendiri Itulah dia Oke Ya Keterangannya juga disitu Perserangan damage sebesar Salah 50% attack Damage naik sesuai attack speed Jelas Oke Karena disini Beda dengan skyarena Speed makin tinggi Berebut dan pertama Siapa jalan duluan Kalau ini kagak Speed itu untuk Kecepatan pukulannya Tonjoknya Gitu loh Jelas ya Nah ini untuk yang Cara run damage Kalau cara run Hero-hero kelas-kelas tank Itu biasa aja Kalau kelas tank memang Memang untuk bertahan hidup Ya Yang untuk bertahan hidup Gak susah-susah Gampang aja HP percent semua Ada sedikit Defense percent pun bagus ya Contoh kayak Kona Mia Guard Energy Saya pasangkan HPnya sampai 47k ya Slot keduanya HP polos Yang tidak ada HP percent Gak apa-apa Saya pasangnya HP polos pun jadi Slot keempatnya Defense polos Slot keenamnya Itu defense percent Kenapa Defensenya gede Jangan sampai Jangan sampai cepat Kena defense break Karena disini Defense break Populer banget Enak banget Cari-cari defense break Disini Ada skill-skill Defense break Itu rusak parah Monster kita Kalau kena defense break Jadi pilihan-pilihan Pilihan aja Gak masalah Polos-polosan Gak masalah Memang nilainya Ada beda-beda sedikit Tapi tidak jadi Soal banget ya Karena disini HP polos di atas Saya punya Persen di bawah Ya Oke Di atas itu Defense polos Di bawah saya Punya HP polos HP persen Sampai 18% Slot keenamnya Saya sekali tidak ada Oke Ini saya Sebenarnya Sudah agak lama Farming Gak pernah ganti-ganti rune Seharusnya bisa Sudah Sudah saatnya Cari-cari gantiannya Rune apa aja Boleh Kalau pun pakai Kebetulan dapatnya Blade semua Ya Gak ada God sama energy Untuk tanker Mau kebetulan Blade semua Ya gak apa-apa lah Cuma memang ketika Gede-gede di tanker Itu Damagenya gak ada Nah oke Jelas ya Ini juga Helea Ini walaupun Tipe assassin Saya Sebenarnya Saya lebih suka Tank Tipe tanknya Makanya Damagenya ini Tidak terlalu Saya gubris Ada juga Monster berikutnya Ini monster yang Populer juga Monster yang bagus Tipe defense Tapi damage Ada Tipe defense Tapi damage Nah ini dia Ini kebetulan Tiernya cukup tinggi Kalau tipe Pembahasan di luar Kalau menurut saya Tidak salah juga Ini dia Nah ini Perhatikan skill Utamanya Memperkuat diri sendiri Agar lebih kukuh Mendapat defense up Dan immunity Untuk diri sendiri Nah ini perhatikan Kalau monster-monster Yang mampu Melindungi diri sendiri Itu bagus banget Ya bisa bertahan Hidup sendiri Nah skill Keduanya ini Ini skill aktifnya Ya Mengangkat batu Dari tanah Untuk menyerang target musuh Dan provoke Peluang 70% Ini Ini kalau mau Kalau mau Kalau mau dijadikan damage Keduanya Maka buildnya itu Defense Ketika damage Defense Ya slot 2 nya defense Slot 4 nya ketika damage Slot 6 nya itu defense Oke Kayak gitu Kalau mau full tank Full tank aja Ya udah Defense total pun boleh Tapi kalau defense total Sebaiknya ada beberapa Satu slot HP persen Gitu deh Coba Setiap Setiap damage yang diterima Tidak akan melebihi Rasio damage tertentu Dari HP diri sendiri 25% Maksimalnya Ini maksudnya Kalau setiap pukulan Tidak bisa melewati Batas Sekali habis 25% doang Gak bisa lewat Batas dari itu Jadi gak bisa di One hit ya Mesti 4 kali hit Baru bisa hilang Oke Ada juga yang tipe Damage Tipe defense Tapi damage Tadi sudah ada itu Mungkin paling terkenal Ada juga Artamil Mungkin kita lihat Disini Nah Akangel Ini biasanya damage ini Saya gak tau nih Saya gak baca skillnya ini Gak Gak baca semuanya Mendebas pedang Dengan kuat Untuk memberi damage Berdasarkan defense Diri sendiri Nah ini dia Ada kata-kata defense Jadi defense makin tinggi Damage makin besar Kalau mau jadikan Damage sejati ini Maka buildnya itu Defense Ketika damage Defense Gitu Oke Kalau nanti yang kata Damage-damage Berdasarkan HP Diri sendiri Berarti HP Ketika damage HP Gitu Kalau damage Dari tidak ada tulisannya Berarti itu attack Attack ketika damage Attack Ketika Rick Selalu cari dari sub Gitu Ya Kalau attack polos Attack total Gitu ya Itu biasa untuk bom Kalau di light Ini ada bomnya Gak Gak ada Ini yang putusin magic Ini bukan bom Yang di water Ini nah Nah ini dia Damage bom Sebesar 1000% attack 60% Tembus defense Maka itu Setelah 246 Semuanya attack Persen Gitu Atau attack Polos pun Gak masalah Pokoknya Semakin besar attack Itu damage Bomnya dari attack Tidak bisa dikritikal Oke Kalaupun dipakai Critical Rate Critical damage Yang ada Itu hanya Bermanfaat Untuk skill Satunya Jadi bisa Damage kuning-kuning Kalau bom Tidak Ini juga ya Ada lempar kartu Ya ada Damage kuning-kuning Ya Jelas ya Oke Kalau soal rune Paling populer Dari tempat Farming-farming rune Saya sukanya Itu Rake Ini Part of Grow Part of Adventure Ini untuk Full tank Di bagian ini Sebenarnya Ada fatal guard Fatalnya Bagus Bisa jadi Damage sejati Juga Karena ada Damage besar Bomber-bomber Banyak suka Pake fatal Masalahnya Pasangan guardnya Itu Saya kurang suka Kalau untuk Teman-teman Yang Kebetulan Dapat Kritika ratenya Mampu Dari Sub 70% Lebih Walaupun Pasangi guard Silahkan Tapi idealnya Untuk gampang Buildnya itu Rake Blade Rake ini Bonus critical Damage 40% Makanya Kalau pake Rake Wajib Mampu Menyediakan Kritika ratenya 70% Keatas Untuk Memunculkan Kritika ratenya Jangan tidak Oke Sebenarnya Walaupun Naomi Itu ada Bonus critical Bonus critical Untuk saat-saat Syarat-syarat Tertentu Kadang-kadang Saya tidak terlalu Suka dengan Syarat-syarat Yang ada Defense breaknya Beberapa monster Gampang Menentukan Syaratnya Oh monster saya ini Gampang Tanpa syarat Selalu Kritikannya 30% Sah Boleh Kalau kritikannya 70% Anda sudah Maksimal Gak perlu Lebih-lebih Oke Kalau harus ada Defense break Baru ada Kritikannya Itu saya tidak Suka Oke Kalau ada efek Buru ini Baru bisa Kritikal Kalau ada efek Stone Baru bisa Kritikal Itu saya tidak Suka Lebih bagus Saya naikin Kritika ratenya Gitu Jelas Ada bonus Kritikal Damagenya Kalau satu Set Rate Untuk teman-teman Yang kesulitan Dapat Set Silahkan Pakai Sementara Tapi Kedepannya Usahakan Dapet Gitu Kalau Fokus Saya tidak Terlalu Suka Karena ACC Di sini Kayaknya Tidak Terlalu Sulit ACC Ini Untuk Menentukan Berhasil Atau Gagalnya Masuk Efek Buruk Efek Buruk Efek Buruk Kalau Di Resist Ini Endure Nah Ini Endure Untuk 15% Resist Monster Resist Setiap Kali Kita Mau Memberi Efek Buruk Maka Komputer Akan Menghitung Akurasi Kita Mengadu Dengan Resist Yang Bertahan Kalau Resist Gagal Maka Kita Berhasil Masuk Kalau Resist Yang Nendang Akurasi Kita Tidak Cukup Berarti Akurasi Kita Ada Persentase Gagal Kemungkinan Masuk Berhasilnya Ini Masang 2 Run Precision Saya Tidak Begitu Bisa Menjelaskan Kayaknya Damage Lebih Penting Dari Precision Nah Ini Swift Bonus Speed Ini Wajib Ini Wajib Ataupun Bisa Jadi Pertimbangan Untuk Monster Monster Yang Demik Dari Speed Tadi Kalau Demik Yang Bukan Dari Speed Tidak Usah Maksa Dari Run Ini Kalaupun Demik Dari Speed Tadi Ada Pilihan Mau Pake Swift Yang Untuk Memperkencang Speed Pukul Makin Kencang Atau Pakai Rake Terserah Kalau Ini Evasion Ini Saya Agak Abu Sedikit Kadang 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 Memang Bisa Evade Tapi Kadang Kadang Tidak Terlalu Bisa Diharap Entah Mana Yang Bener Oke Jadi Flexible Aja Flexible Suman Sors Sangat Flexible Dengan Monsternya Misal Contoh Ini Damagenya HP Ketika Damagen HP Bisa Tapi Kalau Mau Jadi Full Tank Bisa HP Persen Semua Defend Persen Semua Bisa Ngagetin Orang Ini Ternyata Rakan Damagenya Kecil Tapi Tankernya Keras Bisa Jadi Seperti Itu Jebak Orang Oke Jelas Flexible Jangan Takut Kalau Memang Kita Sudah Ada Cukup Damagen Misal Saya Sudah Ada Naomi Ngapain Damagen Lagi Rakannya Saya Jadikan Tank Aja Apalagi Kalau Orbia Sudah Sudah Damagen Sudah Damagen Naomi Sudah Damagen Rakan Gak Usah Damagen Jadi Ngetank Aja Sah Boleh Jangan Takut Jangan Takut Salah Kalau Untuk Semua Nusur Ada Pertanyaan Lagi Tulis Di Komentar Oke Sekian Video Kita Kali Ini Semoga Berhasil Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Terima Kasih Dadah Se